Oke Google Nyalakan lampu Baik, menyalakan lampu Assalamualaikum, selamat sore Pada kesempatan kali ini Saya Mau membuat Sebuah tontonan Atau mungkin kalau di bidang tutorial Kesannya menggurui Ini belajar bersama Ini saya buat tutorial Seperti tadi pas pertama Saya buat Lampu otomatis dengan perintah suara Melalui Google Assistant Nah itu Sudah perangkat-perangkatnya Sudah dijual bebas Bisa dari sound off Birdie atau yang lain Dan pada kesempatan kali ini Kalau yang dijual di pasaran Perangkat itu kan untuk suite lampu Suite apa Seperti yang saya punya ini Saya menggunakan Birdie Untuk kesempatan kali ini Saya kepingin membuat Ini saya modif menjadi DC Untuk menyalakan contoh Oke Google Nyalakan komputer Seperti itu misalnya Eh cuma Cuma ini Tes Maaf Kontrol daya belum didukung Untuk menyalakan Katakanlah Oke Google Nyalakan komputer Nah Seperti itu misalnya Nyalakan komputer Maaf Kontrol daya belum didukung Menyalakan Peralatan-peralatan yang lain Selain lampu Itu harus kita modif Kalau ini kan Cuma untuk memutus Arus AC nya Misalkan Kita mau Kita gunakan Smart breaker ini Untuk Menyalakan komputer Berarti Ini harus kita modif Kita harus modif Jadi pas Apa Pas button itu Saklar itu Saklar Saklar Momentary Suite itu Di komputer itu Kita Kabelnya kita lepas Nanti kita sambungkan Ke output sini Ke output sini Jadi Ketika kita Hubungkan ke Google Assistant Kita Katakanlah Seperti yang tadi saya sebutkan Oke Google Matikan komputer Nah ini nanti Ini akan men-sweet Switch button Yang ada di PC atau komputer kita Misalnya untuk Komputer Dalam kesempatan kali ini Saya mau Bukan untuk komputer Sebetulan saya punya Inverter Jadi nanti Seperintah Oke Google Matikan inverter Nah itu nanti Kita Buat Maaf Kontrol daya belum didukung Oke Google Kamu diem saja Ini mau buat video Seperti itu Nah nanti kita Siman Maaf Saya tidak mengerti Kita buka dulu Kita buka dulu Casingnya Pakai ini Kalau pakai kuku pancanakan Nanti rusak Seperti itu Pakai ini Isinya seperti ini Kita panaskan dulu Solternya Ini bekerja dengan Tegangan input 220 Dari AC 220 Di sini Masuk ke sini Ini ada resistor Diturunkan Menjadi 5V 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 Di sini 5V Jadi relai ini bekerja Dengan 5V Ada 2 Ada 2 sesi Ada 2 2 model 2 model Kalau kita Mau menggunakan Switch ini Untuk Men switch Katakanlah Seperti saya bilang Tadi Sebuah komputer Momentary switch Komputer Berarti Kita putus Common ini Common Yang Tengah itu Common itu Kita putus Kita putus Nah Dengan Normally Normally Close itu Yang kita hubungkan Nanti Normally Close sama Common Nanti itu Yang kita pakai Untuk Men switch Kita sambung Ke Switch PC Switch Pass button Punya Komputer itu Kalau kita Mau pakai Seperti itu Kalau Standarnya Yang Satunya Lagi Yang Standarnya Sesuai Ininya Itu Nanti Keluarnya Output Input Dari sini 220 Begitu Relay Ini Bekerja Sweatnya Bekerja Ini Keluar Juga 220 Itu Standarnya Nah Kalau Kita Modif Jadi 12V Katakanlah Ini Kita Input Kasih 12V Kasih 12V Disini Nanti Outputnya Disini Juga 12V Itu Kalau Standarnya Seperti itu Jadi Mau Digunakan Untuk Outputnya Keluar 220V Outputnya Keluar 12V Atau Outputnya Kita putus Di Common Itu Kita putus Di Kaki Yang Tengah Ini Yang Common Ini Kita putus Yang Ini Jalur Yang Ini Kan Ini Common Ini Kita Putus Nanti Yang Disini Normally Close Nya Kita Hubungkan Normally Close Sama Common Di Hubungkan Ke Sweet Computer Seperti Itu Kalau Yang Mau Digunakan Untuk Sweet Computer Nah Inputnya Inputnya Bebas Mau Menggunakan AC 220 Bisa Atau Menggunakan DC 12V Bisa Seperti Itu Tinggal Kita Mau Menggunakan Yang Mana Kalau Untuk Computer Saya Sarankan Lebih Baik Ya Pakai Yang 220V Jadi Tidak Banyak Modif Kalau Kebetulan Saya Pada Posisi Sekarang Ini Mau Untuk Inverter Jadi Input Saya 12V Karena Memang Digunakan Untuk Sweet Inverter Dari Arus DC Bukan Arus AC Kalau Untuk Tegangan 220V Standarnya Ini Ada Resistor Yang Dibungkus Resistor Yang Tempatnya Di Tempatnya Disini Ini Kalau Mau Inputnya Tetap 220V Berarti Ini Tidak Usah Dilepas Ini Tetap Apadanya Seperti Ini Tinggal Modif Di Jalur Ini Common Sama Normally Normally Open Normally Open Ya Normally Normally Salah Tadi Saya Bilang Normally Close Harusnya Harusnya Normally Open Jadi Kita Hubungkan Antara Common Sama Normally Open Ini Untuk Sweet Computer Saya Sekarang Ini Mau Saya Pakai Untuk Sweet Inverter Tegangan DC 12V Jadi Ini Saya Lepas Resistor Yang Disini Dekat Nya Dekat Nya Mana Ini Bagian Ini Saya Lepas Resistor Ini Yang Untuk Supply Relay Ini Saya Lepas Mau Saya Ganti Tegangan 5V Ini Relay Ini Menggunakan Tegangan 5V Dari 12V Ini Diturunkan Menjadi 5V Untuk Supply Tegangan Saya Menggunakan Ini Apa Saya Bisa Ini Ya Biasa Step Down Menurunkan Tegangan Dari 12V Menjadi 5V Sesuai Kebutuhan Kita Jadi Seperti Ini Saya Menggunakan Step Down Jadi Tegangan Dari 12V Saya Turunkan Ke 5V Kaki Ini Dihubungkan Kabel Ini Dihubungkan Ke Kaki Relay Nah Ini Relay Ini Nanti Saya Hubungkan Ke Sini Kita Set Tegangannya Menjadi 5V Untuk Step Down Ini Putar Terus Sampai Dapat 5V 5V Karena Relay Membutuhkan Supply 5V Begitu Sampai Pas Eh Angkanya Kelihatan Gini Angka Angkanya Itu Dekatkan Dekatkan Dulu Dekatkan Dulu 10 Ya Terus Sampai 5V Pegangi HP Nah Pegangi HP 5 Ya 6 Ya 5 Terus Terus Ya Inilah 4,8 Yang Gap Baca Ya 4,9 Dah Kelihatan 5 4,9 Yang Angkanya 5 Sama Aja Pembulatan Ya Sub Disolder Ke Suplainya Role Disini Nih Ntar Pinolnya Soldernya Belum Ini Yang Disolder Yang Positif Saja Nanti Negatif Nya Sudah Terhubung Melalui Input Nah Nah Nih Yang Positif Nya Nanti Negatif Nya Digabung Di Input Ini Kan Menggunakan Koneksi Internet Misalnya Terjadi Kendala Internet Maka Kita Gunakan Sweat Manual Ini Manual Di Pencet Ini Pencet Pencet Manual Di Hidupkan Mematikan Bisa Manual Misalnya Internet Gangguan Masa Internet Gangguan Kita Nggak Bisa Menyalakan Perangkat Kita Nah Kebetulan Ini Karena Kita Motif Ini Mau Saya Tambah Kabel Saklar Keluar Untuk Sweat Sweat Nya Ini Nanti Dalam Top Panel Jadi Saya Gunakan Sweat Ini Untuk Menghidupkan Atau Mematikan Manual Inverter Saya Coba Lihat Kelihatan Ini Mau Saya Coba Ini Saya Tes Oke Google Menyalakan Inverter Ini Ini Sudah Nyalakan Inverter Sistem 12 Pol Ini Coba Lagi Oke Google Mematikan Inverter Ya Itu Sudah Mati Oke Google Menyalakan Inverter Baik Menyalakan Inverter Sistem 12 Pol Ini Untuk Sweat Manual Yang Nanti Saya Hubungkan Sweat Nah Ini Saya Coba Ini Misalnya Internetnya Gengguan Saya Coba Pakai Ini Sudah Jadi Ini Supply Menggunakan 12 Volt Saya Kasih Step Down Untuk Relainya Karena Relainya Tegangannya 5 Volt Nah Ini Seperti Saya Tadi Bidang Ini Nanti Ke Sweat Momentary Sweat Misalnya Internetnya Gengguan Ya Intinya Penggantinya Ini Ini Ada Momentary Sebenarnya Ada Disini Tapi Kan Kecil Ini Nanti Ditaruh Di Dalam Panel Box Ketika Ditaruh Di Dalam Panel Box Operator Kan Repot Nah Ini Nanti Saya Taruh Keluar Pakai Momentary Sweat Di Luar Seperti Itu Tinggal Saya Inverter Tinggal Bidang Oke Google Matikan Inverter Nah Nanti Ini Akan Oke Google Nyalakan Inverter Seperti Itu Saya Rasa Cukup Jelas Terima Kasih Waalaikum Assalam Warah Wabarakatuh